Iya, gue pernah jadi CSD, salah satu asuransi terkemuka Terkemuka, ya mbak walaupun sudah dipencet Boleh dipencet tau Tidak sama apa Sama aja Oke, balik lagi di channel gue, channel Mentahari Pastinya Nah, hari ini gue biasanya bertiga nih Ada yang baru guys, ganteng tuh Siapa yang mau, diam aja Sampai akhir pokoknya Jangan ya, kayaknya lagi bucin ya Kayaknya lagi bucin gak nanti Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas apa aja Pas-pasnya, ah gue Enggak, lu gak sama juga Lu menutupin Enggak, kalau mau yang maju dia Lu gue suapin ya, mainian Oke, jadi nanti kita bakal tanya-tanya Langsung dari sini Yang keliatan, binan tamu Udah, lu gak bisa ngatur Gue udah aman, lu gak ada pojok di situ Ini buat podcast lu, jadi lu gak bisa ngatur Besok ya Besok ada di pojok Ngalah ya, sama orang tua lu Oke Nah, jadi gue pengen ngobrol-ngobrol bareng juga sama Raja, namanya Raja kan bener ya Anak baru, kita harus ospek Bibi, ospek, mau apa ya Ya, ospek aja, pake tanpinggang gak gitu Emang lu juga ada bangga pake Lumah gak sih Raja pokoknya itu Ayo aja aku percaya Oke lanjut Jadi gue pertama yang nain lu, nih Raja boleh perkenalkan diri namanya siapa Bekerja sebagai apa dan dimana boleh Silahkan Boan lu, lu Raja Anak saya mecak Anak saya mecak Rojaknya kok pedesan Rujak Rujak anjir Ya kan Habib rajak Jangan lagi Gue tabung juga Oke silahkan Diboykot lu mambut lu Lanjut silahkan Oke baik baik Lanjut Ya kita mau ngomongin apa ini Oh ngomongin dulu Oh ngomongin dulu, ya Allah lupa gue ya Allah Ya kan Ya kan Ya aku rasa Kerjanya jadi customer service Di salah satu bank di Jakarta Selatan Kebetulan ini temen kantor lu Enggak Lu kantor dimana anjir Dia gak punya kantor Udah lu jangan Jangan dipotong mulu Orang mau ngomong lu Lu penantang customer service kan Lu potong mulu Lu kayaknya pengen jadi customer lu ya Oke Jadi bang apa Kebetulan di kerjanya di bank Seabank Di Seabank Itu punya Shopee guys Ya Kalau kalian tau gue juga keren di Shopee Tapi bukan di kantor Gue freelancer di Shopee Kalau dia di kantornya ya Di banknya gitu guys Itu masih satu perusahaan sama Shopee Indonesia ya Gitu Jadi kita hari ini pengen ngayal Ngobrol-ngobrol aja lah Yang mau kita obrol ini Kayak misalnya gue pengen nangin aja dia Dia tuh suaranya bagus loh guys Soalnya tadi kita abis bikin konten bareng rajak juga Di Instagram Eh sorry di Youtubenya Bapak ini Apakah nama Youtubenya Box Studio Musik Box Studio Musik Box Studio Musik Nah dia Abis nyanyi di sana Kalian langsung ke sana Kalau mulai dia nyanyi Nanti di sini mah lebih tinggi aja nyanyinya Biar kalian bisa tau nih Dia nyanyi apa hari ini Nah Kerajak berarti pekerjaan sebagai customer service Di salah satu bank di Indonesia ya Nah itu Seabank namanya Nah Ini kan tadi kan kita habis syuting Dan Kerajak nyanyi Nah itu hobi Atau gimana nih Kalau nyanyi sebenernya kayak Hobi Tapi sempat dibikin jadi profesional Tapi balik lagi sekarang jadi hobi aja Oh jadi hobi lagi ya Kenapa tuh karenanya Ya kalau sekarang kan Karena kita tau juga pandemi gini kan agak susah nih Makanya kemarin sempat naik turun Jadi kayak sempat mau fokusin di dunia musik Tapi kayak Bulat balik lockdown PPKM Jadi kayak ya udah deh Cari kerja yang bener aja dulu Oh bener Yang bener-bener ya Iya Yang menghasilkan Lo sebagai customer service ini baru-baru aja atau udah lama? Kalau customer service di bank sendiri ini baru jalan 5 bulan Oh 5 bulan ya 5 bulan Berarti Oh belum lama ya Selama pandemi juga tetap WFO atau WFH Baru keterimanya pas pandemi kemarin Oh gitu ya Malah pandemi keterima ya Iya Karena itu Dia gue yang bawa Orang dalem Orang dalem Orang dalem Orang dalem Orang dalem Orang dalem Sempak 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 bolom Jangan Jangan ini Jangan perleng Gue pernah kan Dia CSD gue kan Iya Gue pernah jadi CSD Salah satu asuransi ter Terkemuka Ya mbak walaupun sudah dipecat Boleh dipecat Tidak maaf Tidak maaf Iya Sama aja Mendingan dipecat Kauan jujur belum pernah kerja Aku belum pernah kerja Maksudnya suka dukanya kayak gimana sih Kalau itu Customer service ya Oh ini berarti Memanya customer service Yang teraniaya Kekerjaan karyawan Apa-apa Nanti dia thumbnailnya nih Kaka sama service yang teraniaya Ajak ilahi Baru ada logo Indosiarnya Ini ya seru Enggak jadi Jadi ceritanya tentang pekerjaan-pekerjaan Ya kan istilahnya Kita bertiga udah pernah kerja lah ya Cuma nyawono doang Makan bula gitu Kayak orang kelakaran Dia Dia nge-take satu lagu aja Yang lakernya sampai Sampai gulu ati Gw 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 butuh ini Ingat ini imun Oh gitu Imun apa? Gw lalu balik RS Oh gitu Oh iya 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 Iyain aja Lu masih suka Eh ini lu mau lanjutin gak sih anjir Lu lama-lama kesel ya Lu mau mulai Sabar Sabar banyak emosi Dia nanya tapi gak Menuntaskan obrolan gue Oke Gua emosi nih Jadi lu kan pernah jadi CS Jadi kita ini ngebaca tentang Suka-duka menjadi karyawan kali ya Customer service customer service yang lu bagian apa? iya bagian maksudnya sorry di perusahaan asuransi ya berarti kan beda dong kalo lu kan menawarkan produk? enggak dong oh enggak? gua gak menawarkan produk disuruh gua menerima keluh kesah dari customer oh iya, prokes ini kena peyek nanti nanti di bawahnya ada label merah ya apa? aktivitas ini sebelumnya melakukan PCR dan antigen mahal ya pak biar dibilang prokes anjir tapi jangan diciptain juga tambah aja ketom bohongnya anjir kita lanjut ke pembahasan jadi yaudah kalau lu kesah jadi customer service itu lu gimana? gua lebih kayak darah tinggi kali ya eh lu percaya kan ya, gua bocorin aja kalo misalnya di kantor misalkan nih lu dapet telepon dari customer itu otomatis lu bakal jadi orang yang mungkin darah tinggi kenapa? kayak gini loh misalkan lu ada telepon dari customer ya kan pak saya mau bertanya tentang klaim asuransi kan ketika gua mobil kan kendaraan kan ya jadi klaim asuransi kendaraan terusnya si customer itu nyebutin nomor polisnya kan segala macem jadikan gua kayak ngetik di komputer kan nomor pelat mobil segala macemnya terus bisa sambungan ke ini bagian klaim asuransi kan nah ketika gua menyambungkan ke bagian klaim asuransi kan kayak gini misalkan pak siapa ya kan udah harus disebut nama lah nanti kalau udah ngetikin doi yang nungguin doi yang nungguin doi yang nungguin kayak gini misalkan gua sambungin ya ke nomor bagian klaim asuransi pak ada ibu dari ini pengen ngomong sama bapak kan mengenai asuran mengenai klaimnya yang ditolak gitu kan gua sebutin kan terus nanti jawab yang gua sambungin teleponnya apa bilang aja lu gua survei keluar nah kayak gitu tuh yang sebenernya yang kesel ini gapapa nih gapapa lu mau nuntut gua kan gua gak ngebutin nama asuransinya kecuali gua ngebutin asuransinya diterkan gua jadi ya seperti itu misalkan gua sebagai customer kan kesel dong maksudnya pasti ujung-ujungnya yang dicacimak kita kayak misalkan gimana sih setiap saya telepon bilangnya survei 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 keluar kalau misalkan ada kecelakaan besar kan karena kan mobil gak bisa datang dong kalau cuma balik-balik kan emang harus datang ke kantor kan tapi kayak kecelakaan besar kan bagian survei yang harus namui berarti tiap hari dia ini ya berharap ada yang ngertabrakan ya iya jadi secara gak langsung dia gak mau dicacimaki sama iya jadi lu ya karena nominalnya lebih gede di sana daripada yang sekarang 3 kali lipat baru tadi sensor kenapa 3 kali lipat kenapa 3 kali lipat yang pertama gaji nomak lu yang kedua gaji domenomelin lu yang ketiga kasihan ya juga sih ya ya tapi ya tapi dengan lu kayak gitu lu bisa pintar ngomong jika pinter ngebacot bisa gak pinter ngeles terusnya lu bisa pinter debat kayaknya kayak gitu deh ngelesa mas apa gak apa gue lepas oke berarti itu kan tadi pakai macam mata terbuta kalo ngeles ngeles pak ngeles tuh pintar yang dia baru duduk beberapa detik sama kita di sini menit ya, tapi gak pernah ngomong oh iya, gak ngomong apa baru duduk beberapa menit langsung pintar apalagi kalo dia gaul sama kita terus-terusan bisa jadi kita rekrut dia sebagai anggota baru tapi dia juga gak mau kalo gak ada di gaji kita jual di gaji oke jual kayak gitu jual kayak gitu ntar copy aja minta sama yang mana, copy apa good day ada yang lama lu yang kayak gitu dia mah nanti langsung dikeluarin gue sekarang lebih peka gak bisa melihat orang lain minta atau apa gue langsung di bunga lu tadi gua sedain prasmanan nih gak? lu prasmanan alam guide oke berarti tadi tuh pengalaman lu sebagai CSD asuransi ya, nah kalo rajat gimana nih kalo tadi suka dukanya kalo rajat gimana? kalo aku sendiri mungkin karena masih baru tapi sebenernya pekerjaan sebelum yang CSD sekarang sama aja sih sebenernya sama aja ya karena juga ayah rusi lu ya ini ngomong ini salah satu konsep kita oh bener bener terus emang sebelumnya kerja dimana? kalo sebelumnya di perhotelan juga oh bener emang satu jalur iya masih satu ini lho pokoknya apa namanya masih sama tukang-tukang pelayanan publik dah jadinya jadi tetep yang ngobrol sama orang ya tetep ngobong-ngobong ya nah terus apalagi? kalo misalnya jadi customer service ya paling ya gitu kebanyakan mungkin karena kalo kayak ini ya kalo aku kan modalnya tuh customer service by phone tuh gitu nah nah kalo misalnya kayak di bank sendiri maksud kan kayak ya kita tau dah netizen Indonesia tuh kan kurang baca gitu kan ya begitulah ada promo ataupun apa segala macem udah jelas jelas ya bener gitu nanti yang pertanyaan-pertanyaan receh bisa dibaca lho sebenernya gitu tapi dia tanyain lagi ya dia gak membaca term and condition tapi balik lagi maksudnya kayak yaudah kalo misalnya udah mulai ngedumel nih tentang yang kayak gitu kan kenapa sih harus belajar harus ditanyain gitu balik lagi maksudnya kayak kalo misalnya masyarakat di Indonesia pada suka baca semua gak bakal ada customer service jadi kita gak kerja ya kan tugas kita melayani sebenernya biarpun secara siapapun kita harus jawab ya iya bener nah ini kan gue udah nanya udah berduha kalo bapak gimana pak? udah kenyang kayaknya udah kenyang gak ganyam lagi aduh habis dawa lagi deh jadi pengalaman gue saat bekerja di salah satu bank bank apa lo? bank apa lo? bankrut gak ada gue gak pernah kerja sahabat enggak eh kan lo punya usaha sebutin dong kan gue gak pernah kerja cuman habisnya harta orang tua iya karena harta orang tua gue gak habis-habis amin 100 turunan masalahnya 100 turunan bukan tajakan tajakan aku turun dari manusia pertama dari Adam dong iya indahnya deh Geh serius nih kita nanya serius nih gue punya usaha jadi kan gue gak kerja tapi dia ada dukanya daripada yang kerja loh amin ya Allah jadi usaha gue rintis dari bayi belum lucu udah mulai kasih duit lu kok duit sih lucu lu juga ngasih duit bener bener lanjut sebenernya gak dari bayi sih dari kapan? dari masih di Perina kubator kubator nyindir lu gak namanya Perina ya? Perina namanya bukan Perindo bukan itu beda pak perusahaan eh perusahaan pantai bodoh seluruh rakyat ini gue mau lanjutin gak tuh tuan dia kayak gitu malah ya kan lu mau tau kenapa ini kan emang podcast gak jalan nih itu karena pikiran gue lagi semerawut nih semerawut ada? jangan sampe podcast hari ini pikiran gue makin semerawut disini gue podcast begini tuh biar relax pikiran gue ketemu-temu kalian-kalian pikiran gue ya ya seenggaknya bisa apa? darahnya naik lagi emosi dong emosi anjir lanjut bang kembali nah jadi kan gue mulai usaha dari dari kuliah awal tetep dana dana dari orang tua gua itu masih SMPE tuh dana dari orang tua barter umumnya aja barter em beli kendaraan second kan kuliah gue jauh jadi gue punya berarti ngangkot dong? iya gue ngangkot gue ngambilain ngangkot lu bukan ada naik motor enggak gue ngangkot patas iya lu ngangkot lu sempet ngangkot balik dari sini ke depok ngangkot dong? iya serius bukan lu naik motor bukan naik motor yang Jupiter itu bikin dulu kalo Jupiter itu gua udah habis boker nih ketinggalan patas aku baru naik motor oooh kalo gak kalo gak mau UTS itu gue pasti naik motor oh gitu makanya juga gini jadi pas ada momen aja lu naik motor kalo gak gue mau ngelancong kemana gue pasti naik motor soalnya pulangnya besok ya pasti coba eh enggak soalnya lu kalo gak pernah jual lu naik motor kan terus menurutnya depan gang lagi? bukan itu beda kalo yang depan gang udah punya mobil tau gua sombong nih tulurnya di depan panit ban di perjalanan di perjalanan eh bine toon-tonis lu bikin lu bikin matiin matiin juga tau di situ mau curah sebenernya yang takut bukan bine gua siapa? mantan gua yang kenapa? boleh sebutin mantan gua kan tersebar udah di berbagai negara kayak cabong ah kemarin baru buka tempat baru oh gitu bapak apaan wanita ngalam kesel gue pela-pela ini kalo utara pasti tau pela-pela ya? eh siapa tau? raja tau pela-pela apa tuh? kalau dia gak tau gak tau pela-pela pela-pela lagu istri 12 bukan pela-pela pela-pela dugem murah dimana dia janggut? iya gua gak tau dia anak baik-baik pokoknya tempat salah satu tempat dia gua tau taunya apa jadi paling dia pasti tau tau gak? masih gak tau juga gak tau anak baik-baik oh anak baik-baik lu yang gak baik lu yang gak baik lu doang lu yang tau minum wine lu doang kita mah gak tau ya lu gak pernah jadi berapa sendiri menyentuh gua gak pernah alah menyentuh gak pernah mana gak pernah lu jangan kaya gitu tot jadi perjelas kalo waktu gua nonton gimana? enggak lah ajak lu bareng nah lu gak ajak lu bareng iya itu kan lu udah artista dan masa lalu masa lalu udah lah abisin dulu berhubutan ya keselesaian berhubutan nah terus lanjut ceritanya petere-tere dia yang ngapap kan berpanjang oh gitu itu bercurhat jadinya mbak ya itu aja sih paling kalo ngecaci maki itu datengnya dari lu kan punya rekording lu kan punya rekording enggak rekording toh oh iya ada rekording yang gak bayar banyak ya kan tau gua coba yang gak bayar lu ngasih sekarang lu gak bayar parah lu asli lu mau ngosong berinsa satu eh emang lu tau eh gak mau betot itu gua jadikan amal mungkin kalau dia mau balikin lagi gimana? ya apa-apa ya om rekening disini ya jadi jadi gitu om jadi eh andai dipanggil om bukan dia dia panggil gua bapak loh karena lu udah ubahnya nanji coba tebak umur gua berapa coba tebak tebak umurnya berapa jangan liat dari uban uban itu cuma meniku karena sekarang udah modelnya rambut silpa iya bener gimana? tebak tebak gak apa-apa mau dipotong lo 33 33 35 salah mau 40 gua 28 susahnya 28 enggak dia bener 33 33 kalau gua berapa tebak 43 lah anjir macer kenapa jadi lu itu anjir kan kan dia yang disuruh jawab kan dia yang disuruh jawab gua gak bantu enggak lu salah 4 berapa berapa umur gua berapa 4 30 31 enggak lu harus milih salah satunya 30 atau 31 31 tapi dia bisa melihat umur tebak bisa jadi makanya lu jangan ngejirekin dia dalam hati tau dia tau kita matiin untuk apa cerita orang gua kapan jangan jangan kemarin lu bisa-bisanya lu ya enggak gua gak mau kalau gua cerita horor gua sakit anjir dua hari gua kemarin ceritanya temanya horor ya udah istilah ini jangan 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 cerita lagi lu parah lu maaf ya maaf terus gimana perasaan anda ya udah tangan gua sakit intinya di pelintar ya pak iya di pelintar itu nyata gak tau nyata nyata udah udah ditelusin sama dia lu sama aja tapi kan gua mau menyebut iya lu kan menyebut diperjelasin lu matiin aku lagi tapi kan gua nanya lu pake dimana iya bener kan gua kasih tau jangan dia gak boleh dikasih tau tau udah jangan 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 pulang pulang orang lu digendong lu gua serem digendong jauh lagi jangan 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 tadi saya cerita apa tadi tuh kan iya mau cerita apa tadi enggak kan orang nyitin umur kalian dong umur tadi berapa saya tua 50 lima tahun enggak paling dibawah aku kayak dibawah dia berapa lima tahun lima tahun jalan lu jadinya udah enam salah padahal kita suengnya ya tuan gue ya tuan besar tahun ya tuan gue setahun jualan dia kita tua semua tahun depannya mau nikah tahun nama siapa jadi 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 tahun depan berarti berarti lu kan katanya mobil terus penginapan dia semua kan tapi ngomong aja koror kan dia ngomong ya bilang aja tau kalau ada yang ngomong kalau lu kan gara-gara cewek kan jadi lu gak dapet pinjaman mobil kalau gue kan dapet pinjaman mobil dihias bunga-bunga kan kan dia perlu ke suami di suaminya anjir pandemi lu gak tau perusuran baru kan apaan lu itu jadi karena apalagi pandemi yang cewek nyamperin cowok sama aja dong apa bedanya tapi gak apa-apa tari misalkan lu mobil gue ias-ias dulu lu muter-muter dulu ke rumah Dhani terus balik lagi ke rumah baru lu njemput Dhani PR ya pak agak PR hidupnya kayak bolak-balik iya lu seayanya naik kodong-kodong dia mau merayakan kan nggak apa saya emang naik dari atas monas gak apa-apalah lu rencana sama kalian gak apa hahaha nanya aja langsung rencana monika ya adalah nabi jawa manusia ya iya jalan-jalan dulu itu tapi lu di targetnya sih kalau lu ada target gak? target sih gak ada paling ngumpulin duit dulu bener ngumpulin duit ya tapi duit udah kumpul belum itu nah itu masalahnya tuh wah tau kalau jiwa muda ya jak ya kalau jiwa muda lu pasti pengennya jajan lu jajan tapi kalau lu udah nemuin tambatan hati jembatan hati kalau lu udah nemuin tambatan hati lu pasti udah mengebu-gebu pengen nikah lu pasti lebih irit iya sih kayak gitu pokoknya jalan hidup itu kayak gitu lu rempong ya hand sanitizer mulu dia lama-lama tangan lu terkelupas hahaha enggak bagi diri karena di video doang oh iya aslinya cuci tangan juga enggak gue pengen ngomongin peristiwa gue yang kemarin gue gatel rasanya cuma boleh ngasih minggu depan aja ya pak ya kita harus meditasi dulu ya tadi pintar ngambil timingnya pintar iya jadi memperbanyak podcastnya dia iya iya pintar gue pintar kalau mau nama gue rata-rata perempatnya iya iya lanjut canggih banget itu dulu ya iya oke lanjut gue pengen tanya juga nih kan tadi lu nanya kan dia kapan nikah iya nah pasangan udah ada belum? pasangan sejauh ini sih belum ada ttm ke dikit kali masangnya ah masangnya gedean dikit loh masang pak monat judi bukan itu judi anjir itu bukan ini pasangan hidup lu jadi macem-macem tol gimana ada gak? ttm mungkin ada kadang kalo misalnya udah sekarang gitu kan diumur-umur sekarang maksudnya kayak kadang pengen pacaran nanti ada yang apa namanya ngedekati orang tiba-tiba langsung jenuh gitu ya udah dah gitu loh jalanin aja iya yang penting tuh bukan ngumpulin duit apa? ngumpulin nyata dulu iya sebenernya kalo duit mah gampang cari ya karena tipikal apa ya kalo aku sendiri kayak tipikal-tipikal yang males ribet gitu udah kerjaan ribet nanti dapet cewean yang ngambekan kan oh iya bener cewe tuh ngambekan tau gua sebagai cewe juga gitu masalah banyak hutang di mana-mana iya 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 gitu lah ya kan kalo udah jadi bapak bapak ya pikiran itu percabang ya kayak kesini anak kesini istri iya kan mertua terus orang tua mertua disini pokoknya terbagi bagi berbeza angkasta yang jauh tiktok dong tiktok dong tiktok dong begini-begini aduh lanjut jadi kita pengen tanya juga sebelum gua pengen lanjut pengobrolan kita nih gua pengen tau dulu nih instagram gua pengen tau instagram mereka semua dulu deh di tengah-tengah ya biar kalian tau oke raja apa nama instagramnya bangzap bangzap ntar gua taro deh ya bapak ad prio santo asik bapak ad iskandarubi 90 jadi suaranya dia kayak sengal-sengal ya padahal di film gua kayak pinggang mambo ya harus tapi lu udah tes belum sweat udah udah hasilnya sama-sama pak emang lu bunting lu bunting lu bunting urrut mengerjau di urrut gak pernah lu bunting merengjau di urrut suara lu bunting lu bunting lu bunting คน karana leukan Oh, dia udah dapet Moderna, bagus kan, iya, kalau gua adalah Astra Ini beli tokoh monitor, Maya Itu Moderna, anjir Itu wopor Nah, lu tuh daftar kok Eh, kalau gua, belum paksin, tapi kan gua penyintas Ya, tetap apa, tapi ya duit Enggak jauh bekas kena covid juga Kan udah 3 bulan, pak Ya kan, tapi seenggaknya virusnya masih ada di dalam nih Gua, gua suka merasakan dia berjalan sih Itu pembel udara, anjir Itu pembel udara, anjir Pembel udara Kadang, gua disuka di gini-gini Ini apaan tuh? Dia muncul bego, teka susunya kemarin Emang kasus sama? Pakai ga ingin lagi, udah tau udah ditarik-tarik Oh, itu Si, itu, Kunti Ya, Allah, berdua Gua nanti sebutin, Todd, lu mah, gua males kan Gua nanti lama-lama pindah studio ke Sonono Makhli matiin aja Enggak, gua udah meminta maaf Ya, maaf ya Kemarin, kemarin dia sebenernya Bukan gua Gua mana diem aja ya, perasa aja Kenapa jadi gua perantaranya Dia takut ya mau ini Enggak, BG, karena dia Tuhan rumah Oh iya bener Udah, udah, udah menyatu Menyatu dengan alam ya Lu gak tau sih Apa? Ntar aja, kalo disini sekarang kan lu takut Enggak, bukan gua Bukan gua Gak perlu ceritanya sedikit Ya, hajir mukanya Lu kan Yang apa? Yang di rumah sakit Oh iya My wife Coba, coba, coba Coba, coba Iya, kan Tapi masih ragu sampai sekarang, Todd Gua antara ragu apa enggak Banyak cerita gua yang kemarin Masalah, lu nanti aja Terdikit, terdikit Buat ini ya Spoiler Spoiler Pokoknya Mungkin nanti buat Next-nya kali ya Kemarin Bini gua Lahiran Kan kalo Anaknya kembar ya Sesar Ada resiko eklansi ya Eklansi itu apa? Darah tinggi Darah tinggi Darah tinggi Mudah Gua suapin nih Jadi Biasanya eklansi itu sebelum Nah ya kan Tapi ini kemarin Alhamdulillah Masih gasi umur panjang Bini gua Kejang-kejang Abis Operasi Kejang-kejang Serius Kejang-kejangnya abis operasi Kan aneh Mereka Mereka Harusnya Sebelum Karena darah tinggi Iya tar Kalo orang Cesar Itu resikonya Jangan sampai darahnya tinggi Nah Lu itu matanya jangan jorok tuh Kalo mau Lagi hamil Jangan jorok Kurangin asing Kalo darah lu udah tinggi Gimana Ceritanya Canggat Canggat Gimana Ceritanya Canggat 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 Jam 2 Masuk Kamar Rawat Rawat Jangan jorok Canggat Tulangnya Agar Renggang Kalo bini gua Tulang musuhnya Renggang Kalau gua Anggota badannya Semua Renggang Jadi Masalah semua bisa Masuk 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 mau.. haaaa.. curhat.. 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 haaaaaaa.. karena lo tau kan biaya anak kembas kan lebih.. tau kaya.. popoknya.. bajunya.. popok bisa berbalpal.. biasa orang sebal.. tapi gue dapet sponsor.. gue dibeliin 4 bal.. 4 bal.. 4 bal cuma berapa bulan doang pak? sponsor.. bener lo sponsor.. dari siapa Mami Pokok? ada pokoknya.. iya.. ini dari suci yang sok lagi.. itu dari suci yang sok lagi.. oh iya deh.. sudah lagi.. eh.. kita berarti ntar ngasih anak ini.. dia pampers aja.. dia lebih buka pampers.. duit aja jangan.. besok udah gak pake pampers.. gue baru ini tau.. mau nengokin anak bayi.. dimintainya duit ya.. hahaha.. gue gak buat bayar utang.. iya Allah.. kesian ya.. tadi aja mau si Mi.. iya.. lunas utang.. aduh.. jadi itu.. kalau.. kalau mediator kan gampang sekali.. gampang banget dimacukan.. jadi.. emang kondisinya kan emang lagi lemah.. mikirin anak.. dia mikirin anak.. pada saat.. terus bongong juga kali ya.. iya.. jadi.. kemasukannya itu.. paska.. suster ngibilangin langsung ke bini gue.. bilangin apa? ngibilangin anaknya.. maka gini.. harus membator.. ke sana.. bikisa.. bikin kaget ya.. lagi gue juga aneh ya.. gak ada etikanya banget ya.. sabar pak.. lanjut.. itu.. itu entar.. oh entar aja.. jadi.. udah.. itu gue ngurus depo aja.. gue tinggal.. eh disitu ada matua.. yaudahlah.. dengan sitian sih.. kejang.. cuman kejang.. cuman diapain doang gitu.. naik lagi.. agak aneh ya.. kejangnya ya.. iya.. cerita sebanyak bukan kayak gitu.. iya tau gue.. iya kan.. maksudnya.. kalau kejang kan itu.. ketegang semuanya.. iya.. tindakannya tuh.. bener-bener harus yang.. prioritas banget gitu.. soalnya.. soalnya.. gue pernah.. gue peralian.. kalau kejang emang kayak gitu.. kalau kejang emang harus ada tindakan cepat.. kalau misalkan gak cepat.. yaudah.. ya orang pas gue dateng.. lagi digini-giniin doang.. eh.. eh.. bangun.. ini siapanya.. ini siapa.. gitu.. jadi nyatanya kayak orang keserupan ya.. susernya begituin.. iya.. 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 itu siapa.. makanya.. makanya gue aneh ya.. pas denger cerita dari dia langsung ya.. kayaknya dia.. dia tau sesuatu.. ngumpul.. jadi semua tuh gue dateng lagi pada ngumpul.. semua.. lagi ngeriung.. iya.. untung keliwetan.. gue ngeliatin dulu di belakang.. gue ngeliatin di belakang aja.. ini siapa ya.. suami.. suami.. yaudah gue maju lah.. gue ditunjuk.. gue baru dateng.. gue maju.. akhirnya.. bini gue.. kenapa.. udah.. masih pelangap.. 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 kejangan gue tanya.. kejangan gimana.. biasa begini.. udah ya kan.. udah biarin.. tapi di tensi emang darahnya tinggi juga.. mungkin karena emang pikiran kosong ya kan.. betul.. kalau buat ibu yang hamil nih.. kurangin makan asin.. asinnya.. tuh.. yang lagi hamil.. nah kemarin.. tadi barusan gue cerita.. yang sesar ya.. hmm.. itu.. dia.. di sebelum bulannya loh.. sebelum bulannya.. udah lagi.. serius.. serem banget.. untung.. ibu sama bayinya selamat.. soalnya beresiko sekali.. makanya dijaga tuh.. garam ya guys.. kalau bisa 2-3 bulan sebelum akhirannya.. jangan.. jangan dianggap sepele.. makanya tuh.. yang dibilang ibu bertaruh nyawanya.. iya bener.. iya bener.. gue baru merasakan.. baru liat kan.. gue baru merasakan ya.. gue sudah merasakan ya.. sebelumnya.. anak pertama.. anak pertama gue udah boleh nyantai.. iya.. iya.. karena kan lo baru-baru ini kan sesar kan.. kalau kan udah.. berusahaan nyantai.. sesar juga.. berusahaan nyantai.. hisuse ya Wak.. tapi.. lo.. lo jujur.. lo nangis enggak.. lo ada nangis enggak.. ketika lo.. menghadapi itu.. Saat itu.. ma sesar.. faat itu.. nangis.. sama.. gua juga nangis.. lu serbiasa.. lu berusahaan lu.. mak o nota lu sedih ya.. nanti gua mau ditarau lagu sedih itu lah.. itu beda.. waktu itu gua kepikiran cicilan jadi sebis Nifi ya, laki lu jangan mikir nih dia mikirin lu kaga, mikirin hutan cicilan, kurang asem memang jadi itu pokoknya selengkapnya, nanti gua... next podcast, pokoknya stay tune ya, kronologisnya terus ceritanya sampai yang gua tabok-tabok mukanya itu kemarin juga kayaknya ada yang lu tabok-tabok ada, gua gini-giniin mukanya pak suasana disana langsung pada panik dong disana kan rumah sakitnya beda keyakinan nama gua jadi beda keyakinan yaudah mungkin buat mereka aneh tapi menurut gua biasa pokoknya kalian stay tune aja ya jadi nanti dilihat nih ceritanya mungkin next di minggu depan jadi kalian langsung aja subscribe channel gua sekarang nanti bakalan tau tuh ceritanya nih jadi minggu depan kemungkinan horor-hororan ya jadi stay tune berbagi pengalaman ceritanya ya cerita-ceritanya nih, ntar kita cerita-cerita mungkin ada cerita horornya, ada cerita apa, bisa bang mungkin pak rojak mau bagi tentang istrinya istri sape rojak siapa dia punya istri istri siapa umi kasum iya anak saya mah cantik oke lanjut oke pokoknya gitu tadi pengalaman-pengalaman cerita-cerita hari ini pengalaman dia sebagai CS waktu itu ya kan dan ini juga sebagai CS di bank dan dia sebagai CS di asurasi tadi nih di bank kayak ini kayak tamu kita ini eh jangan dibahas bank bukan kalau lo iya iya kan lo bilang sama kayak yang kamu kita bukan bank bank bener bank yang bener bank apa bang bank bank bener kan lo bilang dia ilmunya tinggi toh iya kan bener kan kalau dia itu ada bintang tamu radio iya kemampuan ini nya tinggi banget nah nanti ga usah dibahas lagi ini bukan radio bang terikasnya jadi nyampur nih kan kita memperjelas dulu jadi pokoknya itu tadi sekian sharing-sharing dari kita dan juga dari ah bapak ganteng ini gue punya ide untuk mengundang dia makasih aku aja gue pusing gue kayaknya maaf gue keci payung maaf saya harus pergi ke rumah sakit lah maaf saya juga jangan jangan pokoknya udah itu tadi podcast kita hari ini thank you ya raja udah gabung sama kita hari ini jangan lupa nih kalian juga follow instagram walaupun ini dia bingung bingung apa ngomong apa ngomong apa tapi gapapa thank you ya raja kayak udah membantu kita ngobrol-ngobrol disini ya jangan lupa di follow juga di semua instagramnya mereka sebutin lagi sekali lagi oke bang zab bapak at prio santo at iskandarudi 90 nah itu jadi kalian semua langsung follow instagram dan jangan lupa juga follow instagram gue di at mentarii2407 oke jadi nanti kalian lihat aja deh di instagram kita kayak gimana oke oke thank you for watching ketemu lagi di next video oke bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax abone ol